Hai Hai teman-teman aku ini Faris Kadit tebak hari ini aku mau ngapain? usah tebak-tebakan juga udah ada di judul ya jadi seperti yang udah ada di judul hari ini aku akan memberitahukan kepada kalian bagaimana kawan-kawanku atau mungkin aku melakukan rekaman alias proses rekaman jadi nanti gue akan kasih tau ke kalian aku ya aku akan kasih tau ke kalian semua gimana proses rekaman itu berlangsung dari ruang rekaman ke ruang rekaman gitu lanjutlah masuk video segini doang buang ya udah let's go setelah itu kan gue sulap tiba-tiba udah disini di ruang rekaman jadi ini tuh ruang rekaman yang biasa dipakai sama aku dan kawan-kawanku aku tuh belakangan deh kawan-kawanku dan aku gitu ya karena aku untuk rekaman-rekaman entah mau bikin video cover bikin voice over dan lain-lain itu itu biasa dipakai disini nih ruangannya nih yang terhadap suara dan lain-lain nih Nah kalau masalah perihal harga-harga kayak gitu-gitu sih gue kurang hafal ya cuma mungkin kalian nanti bisa cari sendiri di entah di Google atau di Shopee dan lain-lain gue akan kasih tahu beberapa yang gue tahu selama ini yang gue pakai selama ini dan yang teman-teman gue pakai selama ini untuk menghasilkan sebuah suara yang bagus meskipun ya emang kalau tim edit tuh emang kita punya tim sendiri kan ya udah ya di sini udah ada pastinya mic ya gimana kita rekaman kalau enggak ada micnya ya ya kan udah ada mic ini gue kurang tahu sih mereknya apa nih ada mereka enggak sih tuh mereknya senisir jadi masih terinspirasi dari Anji di apa sih Manji Manji dunia Manji itu loh Nah itu dia terinspirasi Masirin terinspirasi dari Manji itu untuk beli mic yang bagus kayak gini yang clear yang emang biasa buat rekaman dan biar bagus gitu loh aku juga kaget Masirin beli ini kayak antara range 6-8 juta deh kalau nggak salah aku lupa banget dan emang ini tuh sebagus itu ini baru micnya doang ya kalau ininya aku pernah denger 700-800 ribu gitu dong ininya nih apa namanya nah ini tuh namanya pop filter nih rangenya 700-800 ribu kalau nggak salah ya Masiren kalau salah bisa dikomen ya di bawah ya nah terus disini juga ada headphone biasanya kalian harus harus punya headphone juga atau kalau misalkan headphone nggak ada kalian bisa pakai earphone nah terus abis itu kalau ini beli sendiri aku juga nggak ngerti sih kalau berapa harganya biasanya ada di Shopee paket-paketan kayak gitu tuh belum pernah cek sih harganya berapa mungkin harganya nggak jauh-jauh dari situ maksudnya 500 ribu untuk harga 500 ribu tapi udah lengkap sih menurut aku udah murah banget ya terus tinggal kalian aja punya komputer komputer atau enggak laptop itu tuh wajib banget punya atau handphone sih bisa cuma aku belum pernah coba tapi aku udah udah pernah lihat beberapa orang rekaman pakai BM800 itu pakai Audacity atau enggak pakai handphone nah aku belum pernah coba pakai handphone itu karena aku juga nggak ngerti dan nggak nyari tahu juga cuma lihat-lihat aja gitu kan nah terus disini juga aku biasanya anak-anak pada ada speaker lah pastinya ya nggak mungkin nggak ada speaker ya kalau misalkan pakai komputer atau laptop gitu ya karena kalau pakai handphone kan udah pasti outputnya dari handphone gitu kan nah ini ada speaker juga terus yang wajib kalian punya tuh menurut aku ya kalau kalau rekaman pakai komputer atau laptop gitu tuh pastinya itu apa namanya sound card sound card sound card karena sound card tuh membantu banget buat kita buat suara kita terdengar lebih bagus gitu loh kayak emang salurannya gitu nggak sih aku juga nggak ngerti gimana nah cuma aku merasa tahu dan taunya juga emang harus ada sound card gitu kalau rekaman ya 12 seconds later nah tadi ya udah dikasih tahu gimana caranya masuk ruangan ini dulu terus abis itu kita nyalain segala macam yang ada di sini gitu ya termasuk AC ya terus abis itu kita buka Google dulu ya kita pastinya download dulu nah biasanya aku tuh download pakai MP3 converter gitu karena kan kalau dari YouTube kan kita nggak bisa langsung masukin ke Cubase 5 ini kan jadi kita harus convert dulu ke MP3 itu instrumentalnya kita copy linknya terus abis itu kita taruh di MP3 converter ini dari YouTube terus abis itu kita convert terus abis itu langsung kita buka Cubase 5 terus abis itu kita cari file mana yang tadi kita udah download dari MP3 converter tadi itu abis itu kita tinggal tunggu aja sekitar 2-3 detik kan lah nggak sampai 10 detik itu udah ada langsung di apa namanya Cubase 5 ini udah masuk gitu nah tinggal kita rekaman yang berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya karena kan biasanya kan kalau aku sih ya rekamannya suka kadang-kadang kayak nambahin suara satu dua tiga gitu maksudnya suara satu kan udah pasti ya maksudnya aku biasanya nambahin suara dua suara tiga atau kayak biasanya harmonisasi gitu-gitu atau ad lips mungkin gitu kan nah terus abis itu udah deh selesai tinggal kayak kita balancing gitu loh kayak jadi kita mesti balancing sendiri-sendiri maksudnya dari mereka track per track gitu loh kita balancing kita samain sama eh instrumennya gitu terus abis itu setelah di balancing udah selesai nah abis itu selesai kita tinggal export kita klik file terus enggak sebenarnya kita drag dulu ya kita pilih dulu dari atas tuh eh bagian mana yang mau kita export gitu loh dari awal sampai akhir kah atau dari awal sampai setengah kah atau gimana gitu kan jadi kita kita drag dulu kita drag dari awal sampai akhir tuh kita bawa gitu kan terus habis itu baru kita pencet file kita pencet export aku tuh biasanya audio mix down biasanya kalau untuk dijadiin mp3 gitu kan terus abis itu udah selesai cuma kalau aku ada satu langkah lagi kalau untuk IGTV kayak gitu-gitu ya aku biasanya karena kan kalau misalkan dari Cubase gitu kan masih masih file masih gede banget ya terus aku biasanya convert lagi tuh hasil suara aku ke mp3 lagi yang lebih kecil maksudnya di apa sih dikompres gitu bahasanya yang ngasih bener sih di bahasa dikompres nah habis itu dikompres udah deh jadi oke sekitar di bawah 10 MB gitu deh karena biasanya kalau dari Cubase gitu lebih dari 30 atau 50 MB gitu loh jadi kan berat ya kalau buat ditaruh handphone ya mendingan kita kompres dulu terus habis itu baru deh kita tinggal dengerin atau misalkan kita mau bikin videonya bisa Oh ya ada juga kalau di Instagram aku ada aku beberapa kali coba bentar ya aku cari ya aku beberapa kali pakai ini alat-alat ini untuk bikin IGTV ya dan nggak dimixing aku nggak minta mixing karena takut lama ngantri sama yang lain gitu jadi aku duluan aja tuh aku udah beberapa kali aku ada Pac-Man ada ada lose by Nikki Devine nya juga terus ada Treasure Boy ada where the sea slips day six gitu ada juga aku pernah duet Halu gitu ya sama si Song Jin gitu ya yang afraid itu aku juga rekaman di sini dan nggak pakai mixing mix down dan segala apa mixing mastering gitu-gitu aku manual sendiri gitu terus ada juga udah udah abis cuma segitu aku udah males gitu rekam-rekam itu udah capek gitu ya tapi terakhir aku pernah rekam aku pernah rekam Jemima Cinta Dalam Hati nah menurut kalian aku harus upload atau enggak biar kalian tahu gimana karena hasil dari aku rekaman sendiri dan nggak pakai mixing atau mastering gitu-gitu menurut kalian fullnya aku share di Instagram nggak ya IGTV gitu Instagram taruh nggak ya kalau menurut kalian aku harus post komen di atas sekarang juga ya kalau misalkan enggak ya udah nggak usah komen atau kalau mau komen apa nggak usah deh Kak nggak penting gitu kan nggak usah deh Kak aku suka suara nggak usah deh Kak nggak usah deh Kak suara kan berisik gitu kan boleh mau apa mau post atau nggak post boleh komen lah komen terserah kalian mau komen apa aku udah capek ya mengurus perihal perkomenan ya what nggak bercanda ini bercanda bercanda kok suara aku kok kayak gini-gini-gini kalau perihal itu aku mungkin bisa bahas di lain waktu ya perihal apa namanya kayak intinya tentang vokal gitu-gitu ya emang aku tuh nggak sebegitu taunya tentang vokal tapi aku mungkin bisa kasih sedikit tips untuk kalian ketika kalian nyanyi ketika kalian gimana-gimana ya sebenarnya aku juga anaknya singer bedroom ya penyanyi kamar mandi gitu ya berasal dari situ gitu yang nggak les yang nggak belajar gimana-gimana gitu kan aku cuman belajar dari YouTube jujur aku cuman belajar dari YouTube ada satu YouTube yang pernah dan sering sampai sekarang juga aku masih belajar dari situ aku kasih tau kalau kalian mau tau gitu komen di atas kalau kalian mau tau gimana aku belajar vokal gitu oh iya jangan jangan apa ya jangan banyak keluhan tentang aku nggak punya ini aku nggak punya itu karena sekarang udah banyak banget cara untuk kalian cover-cover kayak gitu gitu loh platformnya juga udah ada gitu loh tinggal kalian gimana mempromosikan diri kalian atau gimana cara kalian nyanyinya enak atau enggak gitu-gitu loh kayak semenarik mungkin gitu jadi kalau misalkan equipment kalian tuh harganya murah nggak nggak berarti hasilnya outputnya jelek gitu loh karena aku juga pernah pakai BM 800 yang pada saat itu harganya cuma 500 ribu biasa aja bagus-bagus aja maksudnya menurut aku ya bagus-bagus aja dan bisa diri mali kuping gitu loh dan di SoundCloud kayaknya lumayan tuh yang nonton ada 3.000 2.000 maksudnya itu masih maksudnya seenggaknya masih ada orang yang dengerin suara kita gitu masih ada yang komen juga gitu loh jadi jangan jangan terlalu banyak ngeluh karena tinggal kitanya kalau misalkan emang belum punya uang ya nabung dulu gitu kan karena dengan harga 500 ribu itu untuk beli equipment lengkap selengkap itu itu bisa dipakai berpuluh-puluh tahun deh menurut aku maksudnya kayak kalaupun nggak berpuluh-puluh tahun setidaknya bisa dipakai 5 tahun gitu kan coba dibagi 500 ribu dibagi 5 tahun berapa perhari yang kalian pakai itu tuh worth it banget gitu kalau misalkan emang kalian mau yang seenggaknya enak didengar kuping telinga orang-orang gitu ya nggak apa-apa dia nggak usah yang mahal-mahal yang murah juga belum tentu jelek gitu loh jadi jangan kak ini aku jelek jadi kayaknya nggak bisa sebagus kakak ada pernah aku nemu kayak gitu kayak itu tergantung gimana kalian kan mengoperasikannya aja gitu kalau misalkan kalian emang belum tahu gimana cara mixing atau gimana-gimana masih banyak tuh di YouTube juga tutorial mixing tutorial balancing tutorial ini itu dan segala macam itu banyak banget kalian bisa cari tahu sendiri terus apa ya tetap semangat semangat itu paling pertama paling utama konsisten juga kalian mau gimana gitu karena kan kayak kalau kayak gue gitu ya kayak kemarin nyanyi udah nggak ada yang nonton terus gue kayak oke out aja deh gue capek gitu karena kan emang rekaman tuh sesulit itu sebenernya menurut aku ya karena capeknya tuh kita kan bikin audio gitu ya dari jam beberapa jam gitu susah bikin bikin nyanyi-nyanyi gitu itu susah banget terus abis itu kita musti apa kalau misalkan kalau Iren Tower kan ada tim mixing mastering gitu kan baru sekali deh kayaknya aku merasakan dimixing sama Yudis jadi sebelum-sebelumnya aku dimixing sama Mas Iren atau kalau misal sebelum aku masuk Iren Tower aku mixing nggak mixing sih kayak edit sendiri gitu kan itu ya udah yang seenaknya didengar aja maksudnya sekira-kiranya enak didengar ya ya udah orang insya Allah akan terima juga jadi jangan kebanyakan ngeluh ini aku murah ini aku nggak bisa beli ini atau aku gimana-gimana tergantung usaha dan niat kalian gitu kalau emang kalian lihat mau buat cover-cover ya bisa lah nabung-nabung cicil-cicil nah masalah apa namanya sound card juga ada kok yang 300 ribuan terus berapa ya aku lupa pokoknya mbak-banyak deh yang bagus tapi terjangkau gitu kayak kalau Focusrite aku kurang tahu sih berapa tapi kayaknya sekitar 2 atau 3 jutaan aku nggak ngerti deh pokoknya sekitar segitu deh pokoknya nah aku juga punya yang di rumah juga nggak semahal Focusrite ya itu aku dipinjemin ya sama temen aku ya jadi ya siapa tahu temen-temen yang lain punya temen kamu punya gitu kalian bisa dipinjem dulu gitu jadi semangat berkarya gitu jangan ngeluh jangan capek gitu maksudnya kalau emang pengen maju jangan kebanyakan ngeluh dan capek gitu loh kayak baru 2 langkah udah capek udah nggak mau lagi gitu kalau kayak gitu gimana mau maju gitu gitu percaya sama diri sendiri kalau kita bisa maju percaya sama diri sendiri kalau kita bisa melakukan hal yang positif itu gitu loh ini aku jadi kayak Dita teguh nih gue udah lah gitu aja lah ya daripada kebanyakan ini ntar gue kebanyakan mengeluarkan kata-kata mutiara gitu ya udah gitu aja yang bisa aku sampein yang bisa aku kasih tahu ke kalian itu dia tutorial aku dan anak-anak Iren Tower kalau rekaman ya sampai berjumpa di video selanjutnya bye-bye jangan lupa like, comment, subscribe and share to your friends dadah bye-bye